Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam Yang telah memberikan ribuan nikmatnya pemirsa kepada kita semua Sehingga syukur Alhamdulillah hingga hari ini kita masih dapat kembali berjumpa lagi pastinya Masih diberikan nikmat sehat, bernafas Ini merupakan satu nikmat yang besar yang tiada tandingannya pemirsa Karena kalau sakit bayangkan Yang manis menjadi pahit Nggak bisa makan yang enak tetap nggak enak Dan lain sebagainya Bergerak terasa letih Banyak hal yang harus tertunda Kalau saja ada satu nikmat-nikmat sehat ini yang Allah ambil dari kita Untuk itu bersyukur kepada Allah Karena hingga hari ini kita masih diberikan nikmat sehat Hingga kita masih bisa berjumpa lagi pastinya Dalam sebuah program inspirasi sukses Bersama dengan Kausar Management Dan pemirsa Sukses sejatinya bukan hanya dapat dinilai dari bertambahnya nilai materi Melainkan kesuksesan adalah saat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya Dan bahkan setiap proses menuju kesuksesan itu merupakan kesuksesan-kesuksesan juga untuk kita Karena kita berhasil untuk menahan emosi atau rasa kita yang sebenarnya ingin menyerah saja Karena sejatinya kita memang orang-orang yang mungkin malas untuk berjuang Atau perjuangannya terasa terlalu panjang Sehingga dalam perjuangan meraih kesuksesan banyak orang yang mundur Dan akhirnya gagal Tapi bersyukur kita masih terus melewati proses-proses ini Dan tentunya saya juga sangat senang sekali Irma Daya Septiana bisa kembali bersuah dengan Anda pemirsa Bersama dengan Kang Edvan M. Kausar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Irma Baik, luar biasa Senang ya bisa jumpa lagi ya Ya Alhamdulillah senang sekali bisa kembali berjumpa Cerah loh pake busananya kali ini cerah banget Ada putih, ada merah Bingung ya Sebenarnya ini kenapa saya katakan demikian pemirsa Karena ada dua darah sumber kita di episode kali ini Kang Edvan dan satu lagi adalah Kang Adianto Hiru Prakoso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue kan kembar makanya cerah langsung Eh kecing ini ada apa sih Kang Edvan Aku gak dibayangi juga katakan Jadi kita dalam satu frame bisa sama bertiga Iya mungkin nanti di episode berikutnya ya Oke, amin Atau kalau udah gabung nanti ya Kalau udah gabung, nah oke gampang pemirsa Yuk gabung bersama dengan saya Nanti kita belajar bersama di public speaker community Oke pemirsa senang sekali Pemirsa kali ini kita akan berbincang tentang Pentingnya berbicara Kenapa sih kita harus bicara dan Bicara itu kan semua orang juga pasti bisa Toh saya juga disini sebagai seorang presenter misalnya Toh host bisa bicara dan kelihatannya mudah ya pemirsa ya Kelihatannya tidak ada yang sulit begitu tinggal tanya Gak tahu tanya, gampang banget loh kerjaannya loh Cuma duduk, nanya kan semua orang juga pasti nanya Kepo semua orang kepo gitu ya Terus bahkan orang-orang yang dikatakan bukan seorang presenter juga Atau bukan seorang MC pun banyak kok yang senang ngobrol Buktinya banyak cafe-cafe, banyak restoran Yang disana banyak orang nongkrong-nongkrong dan berisik Berarti kan mereka ngomong Tapi apa bedanya? Ngomong bukan cuma sekedar ngomong Tapi bagaimana kita bisa berbicara sesuatu yang bermanfaat Menginspirasi dan membuat orang lain bisa menjadi lebih baik Oke Jadi kalau sekedar ngomong mungkin semua orang bisa Tapi bagaimana setiap ucapan kita bermanfaat Karena ada sebuah kalimat yang sering diucapkan oleh masyarakat Indonesia Dimana mereka berkata Diam itu emas Betul ya? Karena mau cari emas Orang berkata diam itu emas Mereka lupa Berbicara sesuatu yang bermanfaat itu berlian Lebih mahal lagi dari emas Karena berlian yang kecil banget tuh pemirsa Harganya udah kayak gak tau deh mahal banget pokoknya Itu bisa dicek nanti di toko-toko emas ya pemirsa Oke pemirsa inilah pentingnya berbicara tadi ya Seperti saya sampaikan Kalau kita semula merasa bahwa kita bisa bicara kok Udah bisa udah gak perlu belajar lagi Tau gak penting-penting banget Beda sama yang narasumber kita kali ini adalah Mas Hiru Dimana beliau ini adalah seorang marketer sukses gitu ya Artinya ah berarti semakin jadi biasa lagi untuk kita belajar bicara Kita semakin gak butuh ya Mas Hiru sih gampang lah Dan juga mungkin juga kalaupun belajar bicara Sampai belajar atau ikut komunitas bicara sekalipun Itu memang guna banget untuk seorang Mas Hiru gitu Tapi sebenernya kalau Mas Hiru sendiri ini memandang sebuah teknik bicara atau Berbicara itu mudah atau sulit sih? Ya saya belajar bicara mungkin umur 2 tahun Sudah belajar bicara ya kan Sekarang umur saya gak perlu disebutin ya Ya intinya semua orang itu belajar bicara dari kecil Tapi bagaimana kita berbicara di depan orang Dan yang tadi Kang Edvan bilang bahwa bermanfaat apa yang kita sampaikan itu Itu gak mudah Oleh karena itu ya saya pun 16 tahun bekerja sebagai marketer Dan di apa Pekerjaan saya berubah 180 derajat ketika mengikuti Kelasnya kan Edvan gitu loh Padahal sudah 16 tahun sebelumnya ya Itu sudah bicara dan sukses dan berjalan lancar Dan itu berubah sekali 180 derajat gitu Berubah gak lancar? Wow jauh lebih sukses Lebih sukses lagi Karena berubahnya kan masih belum jelas ya Harus diperjelas lagi Supaya pengirsa gak berubah? Berubah apa nih? Udah belajar ngomong malah jadi gak bisa ngomong Malah semakin takut ngomong Karena kebanyakan mikir ini terstruktur gak ya? Ini sistematis gak ya? Atau omongan aku bermanfaat gak ya? Ini kadang-kadang juga kayak gitu Kang Edvan gimana? Ya makanya prinsip ketika kita bergabung di public speaker community Atau tergabung dulu di awal di public speaking class for millennials Niat kita berbicara bukan untuk pujian Bukan untuk penghargaan Bukan untuk tepuk tangan Tapi bagaimana kita bisa berbicara sesuatu yang bermanfaat Gitu Ada orang ngomong itu biar kelihatan lucu kan ada tuh? Ya Dan akhirnya ketika orang tidak tertawa dia kecewa Betul Ada orang ngomong itu karena ingin dipuji tentang keberhasilannya misalnya Tapi kemudian orang tidak mau mujinya Dan akhirnya dia kecewa Malah dikritisi lagi Ya udah gitu dikritik lagi Disalahin lagi kan Ada orang yang jadi MC Karena berharap nanti audiens bisa menghampiri Kemudian diminta foto dan sebagainya Tapi belum tentu itu terjadi dan akhirnya kecewa Nah di PSC Mindset pertama kita ketika sebelum berbicara adalah Bermanfaat Bukan untuk pujian manusia Tapi untuk pujian pencipta manusia Oke, nah kalau Mas Siru sendiri nih Tadi awalnya kan sudah menjadi seorang yang sukses dalam dunia marketing gitu ya Artinya itu bukan satu hal yang mudah Dan orang akan selalu bilang Ketika kita pandai bicara aja Lu jadi marketing aja deh gitu Nah Artinya apalagi seseorang yang sudah berhasil menjadi seorang marketer tadi gitu Itu harusnya sudah pandai berbicara Apa yang dirasakan sehingga butuh untuk menambah Jadi begini, saya sendiri pun sebenarnya tidak ada bakat sebagai marketer gitu ya Maksudnya saya tipikal orang yang apa adanya Oke Jadi misalnya barang saya ya gini-gini Tapi ya saya berhasil karena saya tahu mereka butuh gitu kan Ketika butuh ya mau nggak mau pasti dibeli Nah ketika saya ikuti public speaker community ini Itu ilmu saya menambahnya adalah saya bisa meng-influence Jadi yang asalnya mereka butuh tapi nggak butuh banget Dengan saya tahu cara meng-influence Ya mempengaruhi orang gitu Akhirnya mereka langsung beli gitu kan Jadi ya bener-bener bermanfaat bagi saya gitu Kok seru banget sih Inilah pentingnya public speaking Banyak orang berpikir public speaking itu cuma sekadar ngomong no Public speaking itu tingkat tertinggi dari public speaking Dampaknya adalah bisa membuat orang terpengaruh Ya if you can speak you can influence If you can influence you can change lives Jadi jika kita bisa berbicara kita bisa berpengaruh bagi orang banyak Dan kalau kita sudah menjadi orang yang berpengaruh Kita bisa merubah kehidupan banyak orang Oke oke Gitu Dan orang yang bisa jago hebat dalam public speaking itu Orang yang tanpa public speaking dia naik jabatan Naik pangkat mungkin hanya satu level gitu Tapi kalau dia bisa public speaking dia bisa naik dua tiga level di atasnya Kalaupun cuma naik satu level tapi di mata atasan Dia lebih tinggi levelnya dibandingkan jabatannya sekarang Bisa sampai seperti itu Iya Lihat orang yang pandai berbicara yang ketika di kantor Misalnya bisa nge-MC juga bisa berpengaruh bagi orang Jabatannya mungkin tidak bertambah tidak bertingkat Tapi di depan atasan di depan teman-temannya Dia terlihat levelnya lebih tinggi dibanding yang lain Iya betul 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 Itu bener banget sih kadang Kita kalau ngelihat orang ya Pamir saya dalam satu lingkungan Dan dia bisa lebih speak up Kayak berani untuk mengutarakan pendapatnya Pasti akan lebih dihormati Iya Kayak ngelihatnya Kok bisa berani ya Lebih didengar Iya Dan gak takut untuk berbeda pendapat Kan itu juga Saya rasa itu satu keberanian yang Bisa dilakukan oleh seseorang yang Sudah lancar berbicara begitu Sudah percaya diri tentang dirinya gitu ya Nah kalau Mas Hiru Sri tadi Latar belakangnya bukan seorang marketer Artinya kayak keluarga juga sebenarnya Bukan membiasakan untuk Di dunia marketing itu Atau itu dunia baru Jualan Jualan Ya gimana nih cerita Background saya sendiri Saya adalah teknik elektro Oh Kalau kata sidul tukang insinyur gitu Iya 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 Terus gimana Dan memang waktu first graduate Saya melamar menjadi sistem engineer Gitu Ya udah bener kan ya Ya sesuai kan dengan background gitu kan Sistem engineer Setahun saya kan mengikuti sales kemana-mana gitu kan Dan saya memang mendampingi Tapi setelah dilihat Effortnya sama Tapi kok income nya jauh lebih besar sales Dibanding sistem engineer Awalnya Betul Terus Dan saya banyak belajar dengan sales tersebut Oh oke Gitu ya Beliau bukan manusia yang sempurna Gitu Dan disitu yang membuat saya terpacu gitu loh Dia saja berhasil gitu kan Maksudnya sempurna secara fisik? Ya Oh disini Dia memiliki kekurangan fisik Ya Oh iya Masya Allah Tapi ya itu Kadang Allah memberikan sesuatu tersebut Ya apa ya Membuat Dia termotivasi juga gitu Dibanding kayak saya yang Oh iya Ini punya Malah biasa-biasa aja gitu kan Jadi tidak mensyukuri baratnya gitu kan Hanya ah Udah lah biasa aja gitu Tapi ketika Kita diberi kekurangan Itu memotivasi Untuk bisa lebih gitu loh Oke Sampai akhirnya memutuskan untuk mengajukan Ya Dan kebetulan Namanya sales ya Biasanya kan Dapat penawaran lebih tinggi gitu Akhirnya Beliau pindah Ada slot kosong kan Dari pada nyari susah Ya udah saya mengajukan saya Udah akhirnya saya jadi seorang gitu Oke Dan itu bukan satu keputusan yang mudah Menurut saya pemirsa Karena menjadi seorang sales Menjadi seorang sales itu susah loh Iya Jadi kalau kita harus berjualan Itu susah loh Dan banyak orang Zaman sekarang malah kayak kesulitan Bagaimana sih sebenarnya menjadi Seseorang yang bisa menjual sesuatu Tadi kalau saya katakan sih Kang Edvan sampaikan bahwa Bagaimana bisa kemudian Mempengaruhi seseorang dulu Tapi kita akan ngobrol lebih Panjang lagi pastinya Lebih mendalam lagi Mungkin ini juga bisa jadi satu kunci sukses Untuk kita semua Sesaat lagi tetap di inspirasi sukses Saat ini perusahaan dan instansi dituntut untuk terus mengembangkan sumber daya manusia di dalamnya Salah satunya melalui seminar dan pelatihan Namun seringkali kesulitan untuk menemukan pembicara yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan Kini telah hadir manajemen pembicara pertama dan satu-satunya di Indonesia Kautsar Manajemen Kami siap memberikan pembicara-pembicara terbaik dan spesialis di bidangnya Motivasi, Public Speaking, Leadership, Service Excellence, Sales Marketing, Spiritual, Culture Building, MC, Outbound, dan Storyteller Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama founder kami Edvan Muhammad Kausar Kami siap membantu perusahaan Anda untuk semakin bertumbuh Cari pembicara, hubungi kami sekarang juga Terima kasih Terima kasih